Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Dan kali ini saya akan menyampaikan video kami yang ke-100 Ada dua peristiwa penting yang sangat baru kami terima Yang pertama adalah seorang sahabat saya mengirimkan beberapa literatur Yang berisi tentang pernyataan hilal siang hari itu sudah ada sejak di zaman nadi Di zaman sahabat Jadi ini luar biasa sekali Ini adalah suatu bukti bahwa memang hilal siang hari itu adalah Secara saintifik dan secara syarikat itu sahabat Bisa dibuktikan Yang keduanya Dalam beberapa minggu terakhir ini Ini rupanya fakta-fakta yang kami sahaja Yang Islamic Science Research Institute Sampaikan tentang gagasan mengkampanyekan kalian di Islam Global itu Kemudian ternyata memperoleh sambutan yang sangat luar biasa Dari beberapa kelompok masyarakat Kemudian kami bertemu dan kami bertekad untuk menggelorakan Kampanye ini sehingga Kalender Islam Global itu menjadi satu gerakan Nasional Tapi juga untuk Bertransformasi menjadi gerakan internasional Kira-kira begitu Baik, sekarang akan share Saya share screen saya Judul presentasi saya Kali ini Judul presentasi saya ini adalah Sepuluh kali membelah umat Islam Di tahun ini ya Tahun ini saja 1440 terhijirah ini Sepuluh kali Akan membelah umat Islam Dan itu adalah satu bukti blunder Ini bukan bukti atman penis Segera saya Alhamdulillah Momentum terbelahnya umat muslim Ini di dunia pada idul adham 1443 sidriah lalu Telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya Segera disusun sebuah Kalender Islam Global nomor satu Maka bertemulah beberapa kelompok masyarakat muslim Yang memiliki kesamaan visi Untuk melakukan diseminasi pentingnya Kalender Islam Global Kami ingin agar ini menjadi gerakan kesadaran umat Yang terus bergelombang dan berkembang Intinya Islamic Science Research Institute Akan kami scale up Menjadi gerakan nasional yang berkontribusi Pada pembangunan peradaban muslim dunia Kami akan buatkan sarana bagi penonton Insya Allah Gerakan ini akan independent Dan bebas dari interest dan infiltrasi politik Kajiannya hanya akan murni berdasarkan Pada kaedah saintifik demi kemaslahan umat muslim dunia Oke Pada video kali ini akan kami tunjukkan bahwa Kriteria Imkan Rui Atma Bims adalah sebuah saintifik blender Yang hanya akan memecah belah umat Hanya akan memecah belah umat Selama tahun 1442 hijrah ini saja Kriteria Imkan Rui Atma Bims akan membelah umat Islam dunia sebanyak 10 kali Artinya 10 bulan Ini berarti 10 dari 12 bulan yang ada Umat muslim dunia akan terbelah dalam memasuki awal bulan komaryah Itu artinya kesalahan Apakah keliwannya kesalahan itu 80 jika persen 10 dari 12 bulan Tidak heran tentu saja Karena Imkan Rui Atma Bims disiapkan melalui penelitian yang asal-asalan Seroboh dan bahkan serampangan Menggunakan hanya 11 data Yang diambil dari data sekunder Yang penuh bias Hasilnya begini Tidak bisa Tidak bisa tidak Fakta saintifik itu tidak bisa dibuat main-main begitu-begitu Sekarang kita analisis masing-masing bulan komaryah secara akurat Dengan benchmark Supaya ada pembandingnya Yang adalah kaligat kandar Islam global nomor 1 Sekarang kita mulai dengan Satu Muharra 1444 hijriah Melurutan dari Islam global Satu Muharra jatuh pada 30 Juli 2022 yang lalu Kita masih ada di bulan Kemudian kita lihat pada hari sebelumnya Pada maghrib hari sebelumnya Pada 29 Juli 2022 Seperti sudah saya sering Matahari itu bergerak Matahari semua ya Bergerak dari timur Dari sini ke arah barat Bergerakan semua itu akibat Bumi yang berotasi Jadi muncul akan pertama kali muncul Maghrib di Gisburg Gisburg itu di New Zealand GMT 12 Jadi waktunya Greenwich Mean Time plus 12 12 jam dari Greenwich Mean Time Pada saat maghrib Tinggi hilal di Gisburg adalah 1,2 derajat Tinggiannya Altitudenya Sedangkan elongasinya Elongasinya 6,9 derajat Dan ketebalan hilalnya Iluminasinya itu Penyinarannya adalah 0,4 persen Yang 100 persen itu terjadi saat Kurnang aja ini 0,4 persen Kemudian 3 jam kemudian Matahari tenggelam di Kosai Kosai itu di kota kecil di Jepang Pada saat itu Ketinggian hilalnya 7,3 derajat Elongasinya 8 derajat Dan ketebalannya Sedikit meningkat 0,5 persen Terus 2 jam kemudian Di Jakarta tenggelam Ketinggiannya 7,2 derajat Elongasinya 8,5 derajat Dan ketebalannya 0,5 persen Terus Maka Kemudian Berlin Jadi kalau Berlin itu GMT plus 2 Di Jakarta GMT plus 7 Berarti 5 jam kemudian 5 jam setelah dari Jakarta Ketinggian ini Kemudian Yang terakhir Sebagai Samplingnya Saya berikan contoh Adalah Di San Francisco Maghrib itu Pada saat Maghrib itu Ketinggian hilalnya Adalah 11,7 derajat Dan 15,5 Derajat Elongasi Dan 1,8 persen Ketebalan hilang Iluminasi Artinya Menurut kalian Dari Islam global Syah Bukan Belum Syah betul Indikasi bahwa Menurut kalian Dari Islam global Besok harinya Jadi 30 Juli Besok harinya Pagi itu Itulah 1 Muharam 1 Muharam 14,44 Tapi ini harus Dicek dulu Karena apa? Karena Kita harus Yakinkan bahwa Saat Konjungsi Istima Di Greenwich Greenwich England Itu Di Itu Kalau dia Terjadi Sebelum Pukul 0 29 Juli Itu Berarti aman Tapi kalau Setelah melewati Pukul 0 Itu harus Dicek Yang di Gisbert ini Di ujung Imbur itu Harus Terjadi Sebelum Istimanya Kita lihat Sekarang Ternyata Di Greenwich Itu Istima Terjadi Pada 28 Juli Pukul 18.54 Artinya Ini jauh Sebelum Pukul 0 0 29 Juli Masih Kira-kira 6-7 Jaman 6 Jaman Sebelum Pukul 0 29 Juli Jadi Artinya Ini aman Tidak perlu Lagi Kita Cek Di Sini Apakah Di Sini Masih Sebu Ini Jadi Sah Menurut Kriteria Kalian Juru Selamat Satu Muharam Jatuh Pada 30 Juli 2022 Oke Sekarang Kita Lihat Di Slide Berikutnya Kita Benchmark Dengan Saat Maghrib Di San Francisco Di Ujung Yang Paling Barat Saat Maghrib Di San Francisco Pukul Maaf Saya Kembalikan Lagi Ke Sini Saya Kembalikan Lagi Sini Memerlukan Waktu 19 Jam Dari Maghrib Di Gisburn Kemudian Bergerakan Matahari Bergerakan Semua Kemudian Maghrib Di Sini Itu Kira-kira 19 Jaman Perbedaannya Jadi Tidak Mungkin Ketebalan Hilal Kemudian Tetap Pada 0,4% Tidak Mungkin Jadi Pasti Setelah 19 Jam Ini Akan Jauh Lebih Tebal Itu Persoalannya Itu Harus Disadari Ini Yang Tidak Disadari Oleh Tim Pakar Mahbims Itu Dia Anggapnya Ini Cuma Tetap 0,4% Aja Ini Yang Luar Biasa Terobohnya Kalau Ketinggian Hilal Itu Bisa Bisa Positif Bisa Negatif Bisa Positif Di Sebelah Barat Kemudian Negatif Di Sebelah Barat Nanti Positif Di Sebelah Negatif Di Sebelah Timur Jadi Ini Bukan Parametri Yang Bagus Bukan Parametri Yang Tepat Untuk Menyatakan Hilal Itu Sudah Besar Kalau Elongasi Memang Terus Bertambah Bertambah Sebaliknya Ini Juga Prosentasi Dari Ketebalan Hilal Ini Terus Bertambah Jadi Tidak Mungkin Dia Naik Turun Tapi Ketinggian Naik Turun Buktinya Disini Pada Saat Magritte Di San Francisco 29 Juli 2022 Magritte Terjadi Pukul 20 18 Sedangkan Bulan Terbit Ini Kalau 7 56 Altitudenya Tadi Sudah Diberikan 11 Derajat 7 Elongasinya 15,5 Derajat Dan Iluminasinya 1,8 Derajat Kita Lihat Datanya Ini Datang Dari Stellarium Ketinggianya 11 Derajat 43 Menit Elongasinya 15 Derajat 32 Menit Ketabalan Hilal Iluminasinya 1,8 1,8 Ini Ini Bukan Ngarang Nah Di saat Yang sama Magritte Di San Francisco Pada saat Itu Di Berlin Sudah 4 jam Berlalu Maaf 9 jam Berlalu GMT-7 Ini GMT-2 Jadi 9 jam Sudah Berlalu Jadi Sudah Mata Bulan Sudah Di bawah Ufuk 9 jam Jadi Posisinya Adalah Pada saat Di sini Magritte Di Berlin Itu Posisi Matahari Posisi Bulan Itu Minus 10 Derajat Pada saat Itu Sudah Memasuki 30 Juli 2022 Ingat 9 jam Kemudian Setelah Magritte Di sini Jadi Di sini Sudah 30 Juli 30 Juli 2022 Pada saat Itu Lokal Timenya Adalah 5 18 18 18 Pagi Subuh Sedangkan Matahari Bulan Terbitnya Adalah Pada 46 Jadi Masih Di bawah Ufuk Ini Matanya Minus 10,0 Derajat Elongasinya 16,7 Derajat Elongasi Selalu Lebih Besar Dari Di Di Detik Yang Sama Sedangkan Ini Iluminasinya 2,1 Persen Lebih Tepal Dari Kemudian Di detik Yang Sama Ketika Maghrib Di San Francisco Di Mekah Itu 10 Jam Sudah Berlalu Jadi Pada saat Sudah Masuk 30 Juli Pukul 6 18 Pada Moon Terbit Pukul 7 10 Jadi Pada saat Pendudukan Adalah Minus 11 Derajat Api Di Timur Sekarang Ini Kalau Ini Di Ufuk Barat Tapi Ini 11 10 Derajat Tapi Ufuk Timur Sekarang Elongasinya Lebih Besar Ketebalan Nilainya 2,2 Persen Kemudian Di Saat Yang Sama Maghrib Di San Francisco Di Jakarta Sudah 14 Jam Berlalu Jadi Sudah 30 Juli 2022 Sudah Sudah Lokal Timenya Adalah 10 18 Artinya Dia sudah Matahari Sudah terbit Di Ufuk Timur Sudah terbit Tidak Kelihatan Memang Kalau tadi Disini Tidak Kelihatan Di bawah Ufuk Tapi Tidak Kelihatan Karena Siang Hari Pukul 10 18 18 Ketinggian Oke Padahal Bulan terbit Pukul 7 14 Sehingga Ingat Ini Bukan Bulan terbit Bukan Matahari Terbit Jadi Ini Alkal Tidunya Adalah 40 7 Derajat Ini Kalau Ngasih 16 58 Dan Ketabalan Dahlanya 2 Derajat Mohon maaf Sekarang kita Lihat Di Mekah Ini 10 Derajat Datanya Ini Minus 10 Derajat Di bawah Ufuk Tapi Ini Ufuk Timur Iya Ufuk Timur Kemudian Ini Ketebalannya 0 2,2% 2,2% Ini Udah 30 Juli Jamnya Jamnya Sudah Pukul 6 18 Jadi Ini Bukan Ngarang Jakarta Pada Saat Itu Ini Sudah Jam 10 18 Pagi Lihat Ini Ketinggiannya 40 Derajat 39 Menit Ketabalannya 2,2% Ini Sudah 30 Juli Pukul 10 18 Jadi Jadi Di sini Terbukti Bahwa Kalau kita Menggunakan Parameternya Adalah Altitude Itu Ngawur Tidak Bagus Tidak Bagus Dinyatakan Sebagai Parameter Untuk Menyatakan Ketebalan Gila Karena Dia naik Turun Ini Positif Di ufuk Barat Ini Negatif Tapi Di ufuk Timur Ini Negatif Di ufuk Timur Ini Semua Di ufuk Timur Semua Itu Pada Saat Di Gisberg Sudah 12 Tambah 7 19 Kemudian Ketebalan Hilahnya Sudah Pasal 6 Dan Ini Sudah Pukul 15 18 Pada 30 Juli 2022 Jadi Tinggi Hila Bukan Parameter Yang Tepat Untuk Menunjukkan Hila Sudah Besar Atau Belum Hila Dengan Ketinggian Negatif Bisa Jauh Lebih Besar Ini Ketebalannya Jauh Lebih Besar Dari Ini Hampir 40% Lebih Besar Dari Ini Sangat Naif Kalau Kemudian Ini Tidak Dianggap Hilal Dan Danyol Dalam Piper Pernya Pada 1932 Hanya Menggunakan Elongasi Untuk Menyatakan Visibilitas Hila Jadi Tidak Tau Kenapa Kita Sekarang Umat Islam Menggunakan Ketinggian Hila Padahal Seharusnya Ini Karena Ini Selalu Kalau Lebih Jauh Artinya Dia Lebih Besar Yang Yang Paling Tepat Sebetulnya Adalah Yang Paling Tepat Adalah Ketinggian Hila Sekarang Kalau Saya Balik Lagi Kita Balik Lagi Kesini Dengan Ketentuan Dengan Data Yang Seperti Ini Maka Ini Dipastikan 1,2 Derajat Kurang Dari 3 Derajat Mabim Kalau Ini Memang Kalau Ngasih Lebih Besar Dari 6,4 Derajat Karena Ini 6,9 Tapi Karena Ininya Kurang Dari 3 Derajat Maka Dipastikan Bahwa Di Gisburn Itu Jatuh Satu Muharramnya Adalah Pada 31 Juni 2020 Bukan 30 Juli Jadi Daerah Ini Masuk Satu Muharramnya 30 Juli Tapi Yang Ini 31 Juli Ini Sangat Ngaco Sekali Karena Kemudian Selama Bulan Muharram Muslim Di Gisburn Itu Malah Jadi Berapa Ini Sekitar 19 Jam Berarti Sekitar 5 Jam Solat Lebih lambat Dari orang-orang Di San Francisco Padahal Seharusnya 19 Jam Lebih Awal Kalau Mereka Solat Subuh Itu Baru 19 Jam Kemudian Orang San Francisco Solat Subuh Ini Sekarang Terbalik Orang Subuh Disini Solat Subuh Ini Baru Solat Subuh Pada 5 Jam Kemudian Ini Selama Muharram Jadi Ini Sudah Oke Kita Lanjutkan Ke Safar Safar Menurut Kalian Islam Global Jatuh Pada 28 Agustus 2022 Kita Lihat Magrib 27 Agustus Ini 27 Agustus Magrib Seperti Tadi Juga Di Gispen Pada Saat Matahari Tenggelam Pada Magrib Minus 3,9 Derajat Tapi Menurut Kalian Islam Golo Nggak Apa Bahkan Negatif Pun Nggak Apa Asal Terpenuhi Bahwa Sebelum Subuh Sudah Terjadi Istimah Kita Akan Cek Kita Cek Disini Ternyata Subuh Terjadi Di Greenwich Terjadi Pada 27 Agustus Pukul 9 17 Artinya Sudah Melewati Pukul 0 Kalau Ini 9 17 Pukul 0 27 Kita Cek Di Gisburn Gisburn Ternyata Istimah terjadi Pada 27 Agustus Pukul 2017 Jadi Tengah Malam Pun Belum 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 Masuk Subuh Sampai Sampai Tengah Malam Aja Belum Jadi Ini Ini Juga Confirm Di Seluruh Dunia 28 April Masuk 28 Agustus 2022 Masuk Safar 14 14 Namun Demikian Kita Lihat Individualnya Ini Selan Lokal Ini Elongasinya Kurang dari 6,4 Dajat Semua Ini Sampai Disini Jadi Sekarang Terbelah Sampai Disini Disini Sampai Berlin Ini Menurut Kriteria Mabins Ini Masuk Awal Safar Adalah Pada 29 Agustus Sedangkan Di San Diego Yang kebarat Ini San Diego Kebarat Itu Pada 28 Agustus Yang ini 29 Agustus Ini kan Kacau Terbelah Dengan Dengan Kenyataan Apa Itu Anu Astronomisnya Malah Berlainan Berlawanan Oke Oke Kita Lanjutkan Nah Ini juga Seperti itu Kita Lihat Ini Pada Saat Negatif Disini Di bawah Ufuk Tapi Sudah Ini tadi 27 Agustus Ini 28 Agustus Matahari Tapi memang Masih Negatif Tapi Di Ufuk Timur Ini Kalau Ini Positif Tapi Di Ufuk Barat Kalau Ini Negatif Di Timur Ketabalannya Sudah Nomad 8 Jadi Kesini Selalu Ketabalan Hilalnya Lebih Besar Dari Sini Jadi Tidak Mungkin Kalau Disini Dianggap Hilal Disini Tidak Boleh Dianggap Hilal Kan Ngawur Oke Begitu Rabiul Awal Juga Begitu Pada Jatuh Pada 27 September Datanya Ini Nah Ini Pun Terbelah Sampai Disini Karena Ini Kurang Dari 6,4 Derajat Lihat Marah Menurut Kriteria Imkan Lihat Mabims Wilayah Ini Masuk Terbulan Apa ya Tadi Bulan Rabiul Awal Rabiul Awalnya Pada 28 September Sedangkan Disini Kesana Masuk 29 27 September Jadi Terbalik-balik Yang hilalnya Lebih besar Nanti Malah Ini Hilalnya Lebih besar 0,7% Yang hilalnya Lebih besar Malah Terlambat Masuk Bulan Rabiul Awalnya Abwiat Tani Juga Seperti itu Menurut Kalender Islam 27 27 Oktober Kalau ini Tidak ada Tidak ada Perbedaan Apa artinya Semua Begitu Masuk Ini Semua Seluruh Dunia Tidak ada Perbedaan Karena Ini Semua Ini Lihat Alkitunnya Di atas 3 derajat Dan Elongationnya Di atas 6,4 derajat Ini tidak ada Masalah Menurut Kalender Islam Global Masuk pada 25 November Kita Lihat pada 24 November Tapi Ini Akibat Ini tidak Terpenuhi Ini tidak Terpenuhi Ketinggian Hilalnya Sedangkan Ini sampai Di sini Tidak Terpenuhi Elongasinya Jadi Yang di sini Dan ini Itu Masuk Rabi Ashaninya Awal Rabi Ashaninya Pada 26 November Sedangkan Ini Dan ini Masuk 25 November Jadi Kacau Bahwa Anunya Ini Anunya Datanya Jadi Bisa Diperhatikan Di sebelah Barat Itu Di sebelah Timur Itu Selalu Lebih Besar Daripada Di sebelah Timur Kalau Alkitun Itu Bisa Naik Turun Oke Jumada Ashani Oke Ini Seperti itu Datanya Seperti ini Nah Tapi Ini Tetap Terbelah Lagi Kalau Menggunakan Mabim Mabim Maka Dia terbelah Selalu Terbelah Oke Ini Anunya Datanya Jadi Seperti tadi Juga Ini Sudah Tidak Kemudian Rajab Rajab Juga terbelah Lagi Rajab Terbelah Karena Ini Kurang Ini Oh Berarti Oh maaf Ini berarti Gizben Masuk Ini Ini yang Tidak Masuk Maaf Ini Berarti Salah Berarti Kosainit Sendirian Gizben Tidak Termasuk Oke Maaf Maaf Ini Keliru Tapi Tetap Dunia Terbelah Ini Terbelah Ini Juga Seperti Itu Datanya Kemudian Sya'ban Juga Terbelah Lihat Terbelah Sampai Disini Terbelah Sedangkan Ini pada 21 Februari Masuk Ke Syaban Ini 22 Februari Untungnya Di Oke Kita masuk Ramadhan Untungnya Di Ramadhan Itu Tidak Terjadi Apa Itu Perbedaan Tidak Ada Keterbelahan Tidak Ada Keterbelahan Jadi Untungnya Di Ramadhan Nah Tapi Shawalnya Shawalnya Ini Bulan Ke 10 Shawal Ternyata Terbelah Lagi Terbelah Lagi Ini Ini Akan Jatuh Pada Satu Shawalnya 22 April Sedangkan Yang ini 21 April Oke Yang terakhir Zulqadah 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 Terbelah Dismun Sendirian Terbelah Kemudian Zulhijjah Jadi Insyaallah Pada Tahun 1444 Hijriah Ini Juga Akan Terjadi Pembelahan Pada Saat Idul Adhaya Akan Datang Secara Teoritis Ini Mekah Akan Masuk Pada 20 Juni 2023 Masuk Zulhijjah Namun Demikian Karena Mekah Itu Menggunakan Rukyat Masih Menggunakan Rukyat Jadi Insyaallah Akan Melihat Hilal Dengan Kondisi Seperti Ini Para Rukyat Akan Melihat Hilal Sehingga Insyaallah Mekah Ini Malah Ikut Yang Ke Dini Tapi Secara Umum Jakarta Kosai Gizbon Itu Akan Masuk Bulan Zulhijjah Pada 20 Juni Sedangkan Yang Sebelah Barat Itu Masuk 19 Juni Ini Ngacol Seperti Tahun Ini Datanya Sekarang Saya Masuk Ke Ini Yang Sangat Penting Dalil Syariah Hilal Siang Hari Seorang Sahabat Saya Sayangnya Beliau Tidak Bersedia Disebutkan Namanya Mengirimkan Sumber-sumber Syariah Tentang Hilal Siang Hari Hilal Siang Hari Rupanya Telah Dikenal Di Jaman Sahabat Khalifah Omar Bid Fattab Yang Wafat Pada 23 Hijriah Atau Pada 6 Masehi Mengatakan Bila Hilal Terlihat Di Siang Hari Bila Hilal Terlihat Di Siang Hari Maka Tetap Berpuasa Jangan Jangan Berbuka Kecuali Bila Ada Dua Orang Yang Bersaksi Sore Sebelumnya Melihat Hilal Tapi Tentu Saja Ini Hipotesis Karena Teknologi Saat Itu Tapi Nanti Akan Kita Lihat Para Sahabat Berikut Para Fukaha Berikut Menegaskan Bahwa Hilal Di Siang Hari Berlaku Sebagai Hilal Di Sore Hari Artinya Hilal Siang Hari Dapat Diterima Dan Syah Sebagai Hilal Ini Yang Paling Penting Jadi Tidak Betul Yang Dinyatakan Oleh Profesor Thomas Jemal Lundin Bahwa Hilal Yang Tidak Kelihatan Itu Bukan Hilal Ngaco Haja Itu Hilal Siang Hari Dapat Diterima Syah Sebagai Ini Karena Dater Sumber Syariah Ada Pendapat Yang Mengatakan Hilal Siang Hari Itu Bukan Hilal Berarti Berhentangan Dengan Pandangan Para Kupah Berikut Pernyataan Khalifah Umar Dalam Hadis Mokuh Hadis Mokuh Itu Hadis Yang Tidak Sampai Kepada Nabi Jadi Hanya Berhenti Di Riwayat Pada Khalifah Pada Khalifah Umar Pada Khalifah Atau Sahabat Nah Disani Katakan Fa'idhar Ro'aytum Al-Hilalan Nahar Ini Lihat Ro'aytum Al-Hilalan Nahar Jadi Hilal Siang Hari Ada Ada Hilal Siang Hari Itu Yah Hilal Ini Cuman Anu Saja Saya Memutip Bahwa Ini Adal Ini Anunya Sumbernya Adalah Ini Sumbernya Ini Hadis Mokuh Ribah Ibnu Abdi Syaibah Al-Musan Naf Nah Ini Bukunya Riyad Maktabar Arush Ini 1424 Tahun 2004 Dan Sebagainya Ini Anu Kadis Mokuh Nah Kemudian Pernyataan Imam As-Syafi'i Yang Wafat Pada 204 Hijriah Atau 820 Masa Ini Wa Waqola Ba'adun Nasi Fihi Iza Ru'iya Ba'adazawali Qauluna Maka Sebagian Sebagian Orang Berkata Tentang Fihi Tentang Siang Siang Hari Jika Terlihat Ba'adazawali Setelah Zuhur Qauluna Maka Mereka Termasuk Dengan Pendapat Kami Artinya Tidak Berhenti Berpuasa Terus Berpuasa Tidak Berbuka Tapi Wa'idha Ru'iya Qobla Zawali Dan Jika Kelihatan Sebelum Zawal Sebelum Zuhur Aftaru Maka Berbukalah Ini Imam Shafi'in Pernyataan Imam Shafi'in Jadi Sebagian Orang Berpanjang Bahwa Apabila Terlihat Sesudah Zawal Artinya Setelah Zuhur Maka Seperti Pendapat Kami Seperti Berdapat Kami Artinya Terlalu Berpuasa Dan Apabila Terlihat Sebelum Zawal Maka Berbuka Ini Imam Shafi'i Yang Mengatakan Seperti Ini Jadi Adas Hukumnya Ada Oke Sekarang Kita Lihat Ini Pernyataan An-Nawali Yang Wafat Pada 676 Hijri Beliau Adas Seorang Ahli Fikih Dan Hadis Jika Mereka Melihatnya Sebelum Zawal Sebelum Zuhur Maka Hilal Itu Untuk Malam Yang Lalu Jadi Kalau Sebelum Zuhur Adalah Hilal Itu Milik Malam Sebelum Hukumnya Maka Untuk Malam Yang Mengikutinya Jadi Jika Mereka Melihat Sebelum Zawal Maka Hilal Itu Untuk Malam Yang Lalu Atau Setudah Zawal Maka Untuk Malam Yang Mengikutinya Jadi Ini Seorang Ahli Fiki Dan Ahli Halis Di Zaman Zaman Itu Sangat Reliable Pendapat Mereka Cuman Memang Harus Diingat Bahwa Pada Tahun Seperti Ini Mungkin Orang Masih Percaya Pada Saat Masih Geosentris Belum Mempercayai Geosentris Jadi Konsep Istima Dan Sebagainya Itu Belum Dipahami Seperti Yang Sekarang Kita Memahami Oke Ada Lagi Ingat Nicholas Nicholas Sikopornikus Baru Mempublikasikan Model Heliosentris Pada 1543 Ini Terbukti Pada 2010an Juga Dua Astronom Jerman Dan Perancis Dapat Memotret Hila Beberapa Saat Setelah Istima Ini Merupakan Rekor Dunia Ini Gempar Sekali Dunia Pada Saat 2010an Karena Dua Orang Astronom Jerman Dan Prancis Ini Dapat Memotret Hila Beberapa Saat Setelah Terjadi Istima Jadi Luar Biasa Sekali Jadi Hilal Siang Hari Ia juga Hilal Secara Syariah Maupun Secara Saintifik Secara Syariah Pada Dalil-Dalil Yang Tadi Secara Saintifik Sudah Dibuktikan Oleh Orang Jerman Dan Prancis Yang Menyangkalnya Berarti Merasa Lebih Baik Dari Generasi Tabien Atau Bahkan Para Sahabat Karena Sayidina Umur Mengatakan Ada Silah Silah Kehadiran Gerkanal 100 Tahun Mendatang Dengan Sangat Akurat Sampai Berapa Hitungan Menit Detiknya Akan Terjadi Pada Pukul Sekian Menit Detiknya Tepat Kemudian Dia Akan Berlangsung Selama Berapa Menit Berapa Detik Akurat Sekali Jadi Tidak Mungkin Kalau Kemudian Hilal Tidak Bisa Diprediksi Dengan Akurat Jadi Kesimpulannya Dari Fakta Empiris Ini Terbukti Bahwa Kriteria Imunan Global 5,8 Merupakan Hasil Penelitian Yang Robust Komprehensif Dan Akurat Untuk Mempersatukan Umur Saya Juga Sangat Kagum Sekali Mereka Melakukan Riset Itu Menurut Saya Kosail Karena Kita Tidak Pernah Menemukan Publikasi Publikasinya Tapi Kemudian Mereka Memperoleh Kesimpulan Ini Dan Sangat Akurat Sampai Sekarang Saya Tidak Belum Pernah Menemukan Penyimpangan Tuhan Jangan Lupa Bahwa Jauh Sebelum Di Resmikan Sebagai Kriteria Kalender Islam Global Di Istanbul Profesor Yusuf Yusuf Karadavi Sudah Menggunakannya Di European Council Of Perfetua And Research Beberapa Tahun Sebelumnya Saya Banyak Mengikuti Dan Itu Menurut Saya Embryo Dari Penggunaan Kalender Kriteria 58 Ini Untuk Kalender Karena Pada Saat Itu Profesor Yusuf Karadavi Sudah Menyatakan Bahwa Itu Adalah Kriteria Inquan Puyat Global Sebaliknya Kriteria Inquan Puyat Mabin Terbukti Adalah Hasil Penelitian Yang Serampangan Dan Sembrung Sepanjang Tahun 2014 Baku Jirah Ini Saja Inquan Puyat Mabin Akan Membelah Umat Islam 10 Kali Berarti 10 Bulan Berarti Kekeliguan Sebesar Masa Begini Bukan Blunder Ini Blunder Besar Ini Bukti Blunder Impan Kira Mabin Hanya Di Persiapan Ini Bukti Blunder Impan Kira Mabin Yang Hanya Di Persiapan Menggunakan Data 11 Buah 11 Buah Untuk Ratusan Juta Umat Islam Itu Sangat Seroboh Sekali Dan Sini Hanya Delapan Ini Ngamur Kalau Sudah 10 Bulan Kenapa Sudah 12 Bulan Aja Sudah Selalu Di Belakangnya Orang Eropa Orang Amerika Sudah Sudah Lihat Malah Jadi Tapi Malah Kacau Balok Kita Di Sebelah Timur Yang Seharusnya Lebih Awal Dari Mereka Dari Orang Ibarat Kemenang Seharusnya Segera Membatalkan Penatapan Penggunaan Kriterium Bukan Wet Mantus Juga Menteri Menteri Agama Di Brunei Malaysia Singapura Seharusnya Segera Membatalkan Kriteria Mabims Mabims Dan Umat Muslim Dunia Seharusnya Justru Segera Mengadopsi Kriteria Umkar Ulat Global 58 Yang Hingga Saat Ini Terbukti Akan Mempersatukan Umat Muslim Di Dunia Kriteria Kriteria Lokal Seperti Mujudul Hilal Yang Digunakan Oleh Muhammadiyah Juga Oleh Um Al Kuro University Juga Seharusnya Segera Ditanggalkan Ini Saran Saya Meskipun Potensi Membelah Umatnya Lebih Kecil Dengan Judul Hilal Ini Karena Ketinggian Hilalnya Dibuat Sangat Kecil Namun Potensi Itu Masih Tetap Ada Jadi Menurut Saya Menarankan Segera Saja Mengam Adiyah Mengadopsi Kalian Islam Global Penggunaan Kalian Islam Global Pemersatu Akan Merupakan Momentum Besar Bagi Umat Islam Untuk Bersatu Umat Islam Akan Masuki Paradigma Baru Untuk Memulai Pembangunan Peradaban Muslim Yang Maju Titik Awal Untuk Merebut Kembali Kejayaan Muslim Di Dunia Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh